Pemerintah Kabupaten Kerinci masih kesulitan untuk menentukan lokasi dan tempat karantina bagi pasien yang reaktif rapi tes. Padahal tim gugus tugas telah melakukan survei di tiga tempat, misalnya Museum Kerinci, Mes Pemda, dan tempat pembibitan ikan. Tim gugus tugas Kerinci telah berulang kali membahas mengenai lokasi dan tempat karantina untuk pasien suspek virus corona atau pasien yang dinyatakan reaktif rapi tes. Dari tiga tempat karantina yang disurvei, tidak ada yang cocok dan memiliki kendala. Kendala terbesar tempat karantina harus disekat atau dibuat ruang kamar karantina terlebih dahulu. Namun renovasi ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Pelti Kepala Dinas Kesehatan Kerinci, Herman Dizal, mengatakan, Kabupaten Kerinci secepatnya harus menyediakan tempat karantina pasien suspek virus corona. Sebab jika ditemukan warga yang reaktif rapi tes hasil kontak tracing, maka langsung diisolasi ke ruang karantina tersebut sembari pasien diambil dan menunggu hasil uji swab keluar. Sebab pasien reaktif rapi tes biasanya tidak mau digabungkan dengan pasien yang terkonfirmasi positif virus corona. Mereka khawatir akan tertular atau terpapar saat berada di ruang isolasi dengan pasien yang terpapar. Herman Dizal menegaskan sebagai alternatif, ruang karantina bisa menggunakan ruang yang ada di rumah sakit MHA Talib. Namun ia mengakui pihak rumah sakit belum memiliki ruang karantina. Sehingga tim gugus tugas harus memutuskan di mana lokasi karantina dengan minimal ruang karantina yang disediakan sebanyak lima ruangan. Itu tadi yang diusulkan supaya tim gugus dapat membuat suatu keputusan yang ditujukan rumah sakit. Ya rumah sakit bersedialah untuk menampung karena memang kita belum bisa menyiapkan ruang karantina di rumah sakit mau tidak mau. Karena ini keputusan tim gugus rumah sakit harus ikut. Berarti setiap yang rapi tesnya reaktif ya kita isolasi di rumah sakit. Kalau seandainya rumah sakit tidak mau Pak, apakah ada alternatif lain Pak? Kita coba dulu lah. Saya rasa enggak mungkin lah. Ketua tim gugus itu kan Pak Bupati. Kalau tim gugus mau buat keputusan ditandatangani oleh Pak Bupati, ya enggak mungkin lah rumah sakit masih bisa, tidak bisa menerimakan. Kita coba dulu. Kalau untuk ruang karantina ini istilahnya ini yang berapa Pak untuk yang kita sediakan Pak? Ya sebenarnya kalau untuk tahap sekarang ini, kalau seandainya kita bisa menyiapkan ruang karantina untuk lima tempat tidur saja mungkin enggak masalah. Diketahui kasus pasien positif virus corona di Kabupaten Kerinci telah mencapai lima orang. Dua pasien telah dinyatakan sembuh, satu pasien meninggal dunia dan dua pasien masih dalam perawatan. Fendri Jack TV melaporkan.